Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Kingsbani Nah bagaimana kabarnya teman-teman Semoga teman-teman sehat walafiat ya Terutama yang sudah subscribe Ke channelnya Kingsbani Yang belum subscribe Kingsbani juga doakan Semoga sehat dan rejekinya banyak Yang sudah subscribe tambah banyak rejekinya Makanya subscribe dulu subscribe Kepada Kingsbani ya Supaya kita saling mendoakan ya kan Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Nah teman-teman Kali ini Kingsbani akan Memberikan jawaban Ada pertanyaan Waktu Kingsbani upload Kelinci yang makan pisang Disitu Kingsbani gak ngasih penjelasan Kenapa harus makan pisang Dan boleh gak makan pisang Ya boleh Makanya Kingsbani kasih ke kelinci Kingsbani Kalau gak boleh ya gak bakal Kingsbani kasih Jadi teman-teman Kebetulan gak ada pisang Yang harusnya sambil makan pisang ya kan Si Jisoo ini ya Tapi gak apa-apa lah ya kan Karena baru kemarin dikasih pisang Jadi gak boleh dikasih pisang Sering-sering gitu kan Kenapa gitu kan Nah langsung saja lah Kingsbani jelaskan ya Jadi pisang itu Boleh gak diberikan kepada kelinci Boleh Tapi hanya sebagai camilan ya teman-teman Camilan capuluh cablas Itu teman-teman ya Jadi sebagai camilan aja semakin Sebagai snack ya Jadi gak boleh Kita ngasih pisang kepada kelinci terus-menerus Kenapa? Karena pisang itu Memang banyak mengandung serat Ada mengandung potasium Itu bagus untuk kelinci Tapi juga disitu Pisang itu banyak mengandung gula Mengandung gula Dan kulitnya itu mengandung Apa istilahnya buat bahan tepung gitu ya Nah Kedua bahan ini Agak kurang bagus Untuk pencernaan kelinci Ya makanya Kalau misalkan terlalu banyak tepung Makanya biasanya Akan mencet kelinci itu Ya seperti itu teman-teman Sebelum kita ngasih pisang ke kelinci Apa saja yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah Yakinkan bahwa pisang itu belum busuk Jadi betul-betul harus sehat Jangan busuk Pisangnya harus bersih Kemudian cuci dulu Cuci pakai air mengalir Gak usah pakai sabun gak apa-apa Yang penting cuci pakai air mengalir Itu ya teman-teman Kemudian Mau dikupas boleh Mau gak juga gak apa-apa Tadi Kingspan ini sudah berikan Bahwa kulit pisang dan pisangnya itu bagus Tapi syaratnya Hanya untuk Camilan ya Tidak boleh menjadi Makanan Poko Memang pasti nanti pada saat teman-teman ngasih ke kelinci Ada yang suka ada yang enggak Karena memang gak dibiasakan Apalagi yang sukanya makan pelet aja Itu biasanya gak suka kelinci makan pisang Itu ya teman-teman Nah Kemudian Manfaatnya apa? Karena manfaatnya pisang itu bisa melancarkan pencernaan Sama kepada juga manusia ya teman-teman ya Jadi kalau misalkan kita makan pisang kan pencernaan kita lancar ya Nah ngasih pisangnya gimana bang? Boleh Tadi setelah dicuci Boleh dikupas Boleh tidak Boleh dipotong-potong Boleh tidak Boleh langsung aja gitu Disuapin kayak Jangan banyak-banyak Karena kalau banyak-banyak Nanti mengganggu sistem pencernaan Kasih aja Barang Satu buah Atau dua buah Tergantung besar kelinci Kalau kelinci Segede si Jisou Atau si Oreo Masih kecil Kalau si Jisou udah besar Tapi Porsinya kan kecil Kelinci mini Jadi hanya cukup Satu buah aja Nah Kemudian teman-teman Harus memberikan Ke kelinci Yang sudah minimal Di atas umur 3 bulan Ya Tidak boleh Dibawa umur 3 bulan Kenapa? Karena nanti akan Menggagau pencernaan lagi Karena pencernaan Kelinci yang masih muda Itu belum kuat Ya Itu ya teman-teman ya Makanya kalau yang Belum terbiasa makan buah-buahan Dibiasakan Kelincinya Usia 3 bulan ke atas Baru dikasih Buah-buahan Diperkenalkan dulu lah Diperkenalkan Jadi Sedikit Sepotong Kasih Gitu ya Jangan langsung Dikasih satu Nanti bahaya Untuk kelinci teman-teman Gitu ya teman-teman Kemudian Apalagi aturannya Ya teman-teman Aturan untuk Memberikan makanan Pisang Terutama ya Pada Kelinci kita Gitu Jadi Jadi Selain tadi Kita harus Memberikannya Umur 3 bulan lebih Terus setelah itu Kita harus Melakukan Istilahnya apa Apa istilahnya itu Aduh lupa Kisbani apa ya Jadi Di uji coba dulu Maksudnya Memang Sudah Kisbani Uji coba Tapi maksudnya Supaya Kan Setiap kelinci Punya daya tahan Degu masing-masing Gitu kan Siapa tahu Mungkin pada saat Teman-teman Ngasih pisang Pencernaan Kelinci teman-teman Lagi kurang bagus Jadi Teman-teman Ngasih pisang Kemudian Lihat Besoknya Atau Sorenya Ngasih pisangnya pagi Lihat sorenya Apakah kotorannya Masih bagus atau tidak Kalau tidak bagus Jangan diteruskan Berarti Kelinci teman-teman Lagi Lagi sakit Tapi kalau misalkan Bagus Teruskan Berarti Kelinci teman-teman Cocok untuk makan Makan pisang Jadi itu teman-teman ya Jadi bukan hanya Monyet saja Yang makan pisang Atau teman-teman saja Yang makan pisang Tapi Kelinci juga suka Makan pisang Untuk Membantu Pencernaannya dia Tapi jangan banyak-banyak Itu saja teman-teman ya Semoga video ini Bermanfaat Kalau bermanfaat Tolong dibagikan Ke teman-teman punya Sosial media Jangan lupa like Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Salam Rebit Kamu suka pisang gak? Kamu suka pisang gak? Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi